Kata-kata bijak islami yang bersumber dari Al-Quran dan ucapan para sahabat nabi dapat dijadikan sebagai motivasi dalam menjalani kehidupan. Kata-kata bijak ini dipercaya bisa memberikan energi positif. Selain itu umat muslim juga dapat menjadikan kata-kata bijak islami sebagai bahan untuk renungan. Lalu mengingatkan kembali pada hal-hal yang sebelumnya sempat terlupakan. Sahabat muslim, berikut ini kumpulan kata-kata bijak islami dari Al-Quran yang dihimpun dari berbagai sumber. Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah selalu bersama kita. Quran Surat Ettaubah ayat 40 Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Akrof ayat 56 Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216 Jadi, bersabarlah, sungguh, janji Allah adalah kebenaran, dan janganlah mereka mengganggu kamu yang tidak yakin dalam iman. Quran Surat Ar-Rum ayat 60 Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Quran Surat At-Talak ayat 8 Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Quran Surat Al-Insira ayat 5 Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat sarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Quran Surat As-Zal-Zalah ayat 7 Wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik pula. Quran Surat An-Nur ayat 26 Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepadanyalah kamu akan dikembalikan. Quran Surat Yunus ayat 56 Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan hanya senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan, jika saja mereka mengetahui. Quran Surat Al-Ankabut ayat 64 Tetapi orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan, yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Quran Surat As-Zalah ayat 43 Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Namun jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya asapku sanatlah pedih. Quran Surat Ibrahim ayat 7 Tuntun kami ke jalan yang lurus. Quran Surat Al-Fatiha ayat 6 Dan mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 45 Jadilah baik, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Baqarah ayat 195 Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Quran Surat Ali Imran ayat 173 Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa atau perbuatan-perbuatan yang buruk. Quran Surat Hud ayat 114 Allah berfirman, janganlah kamu berdua khawatir, sesungguhnya aku beserta kamu berdua, aku mendengar dan melihat. Quran Surat Taha ayat 46 Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar. Quran Surat Ar-Rum ayat 60 Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Surat As-Sumar ayat 10 Harta dan anak-anak hanyalah perhiasan kehidupan dunia. Namun, amal kebaikan yang bertahan lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu dan lebih baik harapannya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 46 Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum membuatmu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Quran Surat Al-Maida ayat 8 Tetapi barang siapa yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan, yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia. Quran Surat As-Syurah ayat 43 Aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Sungguh, Allah maha melihat akan hamba-hambanya. Quran Surat Ghafir ayat 44 Dan hamba-hamba yang maha penyanyang adalah mereka yang berjalan di bumi dengan mudah. Dan ketika orang bodoh berbicara kepada mereka kasar, mereka mengatakan perkataan damai. Quran Surat Al-Furqan ayat 63 Kamu sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang maha pengurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang. Quran Surat Al-Mulk ayat 3 Dimanapun Anda berada, kematian akan menyusul, bahkan jika Anda berada di dalam menara dengan konstruksi yang tinggi. Quran Surat An-Nisa ayat 78 Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia mengira bahwa hartanya dapat menyelamatkannya. Quran Surat Al-Humazah ayat 1-3 Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan sesungguhnya kepadanya kami akan kembali. Quran Surat Al-Baqarah ayat 156 Maka nikmat Tuhan yang manakah yang kamu dustakan. Quran Surat Ar-Rahman ayat 13 Dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati, sebab paling tinggi derajatnya jika kamu orang beriman. Quran Surat Ali Imran ayat 139 Dan Allah sebaik-baik pemberi reseki, Quran Surat Al-Jumwa ayat 11 Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan, pula Quran Surat Ar-Rahman ayat 60 Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu mengjulang setinggi gunung. Quran Surat Al-Isra ayat 37 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax